Selamat datang di Gambar Coret, channel yang menyajikan berbagai informasi unik dari seluruh dunia dengan kemasan cerita bergambar. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel youtube atau like fanpage facebook Gambar Coret agar kami terus termotivasi dalam menyajikan konten bagi teman-teman semua. Terima kasih dan pada video kali ini kami akan membahas kisah kasino, pelawak Indonesia paling jenius yang pernah ada. Berikut coretannya. Kasino, pria yang dilahirkan di Gombong pada tahun 1950 ini bisa jadi adalah salah satu pelawak paling jenius yang pernah ada di Indonesia. Mungkin kehebatan daya lawaknya hanya ditandingi oleh Dono yang merupakan rekan satu grupnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Bing Selamat yang cenderung elitis, daya lawak kasino masih lebih mengena. Kelebihan utama kasino adalah ia mampu melihat kekayaan multikultural di Indonesia dengan sudut pandang yang sangat cerdas. Ia mampu membuat kelucuan dari ironi susunan sosial masyarakat pada masa Orde Baru. Inilah sudut pandang yang sampai sekarang pelawak kita tidak bisa menemukannya. Jika dipandang serius, lawakan warkop merupakan sebuah pembelajaran panjang tentang kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Meskipun berbentuk parodi, jika direnungkan maknanya akan membawa kita ke pemahaman tentang keindonesiaan yang tidak terjebak pada stereotip. Kasino adalah manusia Indonesia sesungguhnya. Dia mengenal banyak budaya dan kebudayaan yang berbeda dari lawan main di sepanjang karirnya. Perbedaan yang mengelilinginya tidak lantas menjadi alat kebencian, tapi justru ia merangkul dan menjadikannya sebagai alat pencerdasan. Mungkin ini bisa dianggap sebagai hakikat pendidikan multikultural. Dulu kita mengenal warkop rambors dengan kemampuannya membagi wilayah kultural menjadi kelucuan parodik, terkhusus untuk kasino. Ia selalu mendapat bermacam-macam peran dengan latar belakang kebudayaan yang jauh berbeda dengan budaya miliknya sendiri. Seperti contohnya ketika ia menjadi Mas Beyi dengan budaya Jawa, Acong dengan budaya Tionghoa, Sanwani dengan budaya Betawi, Buyung dengan budaya Minang, dan masih banyak lagi lainnya. Kasino adalah orang yang juga pertama kali mengenalkan kepada publik sisi lucu dialek Bali dengan menyebut kata patung menjadi patung, berbalut aksen khas Bali. Dari semua anggota warkop hanya kasino seorang yang mampu beradaptasi secara multidialek. Seandainya lawakan kita sekarang adalah lawakan sejenis warkop, lawakan yang tidak menyakiti lawan main, lawakan yang mampu secara halus menyodorkan problematika sosial dengan cara yang cerdas, mungkin masyarakat kita tidak akan sebengis sekarang. Tidak asal menghakimi perbedaan. Ya, apa boleh dikata? Yang jelas saat ini warkop telah melegenda salah satunya berkat kejeniusan seorang kasino. Dari kecerdasan kasino, pada akhirnya kita banyak belajar tentang multikultural. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Coret!